Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel Nihazer Diri dan kali ini kita mau lihat-lihat kayak apa sih cewek-cewek yang udah di Twitter gitu karena kita selama ini ingin mendapatkan hiburan ya macam kita mau menghibur diri karena ya nasib jumlah yang kayak gini kita itu melihat sesuatu pemandangan yang indah atau cewek-cewek cantik di luar sana agar hati kita itu kayak biar kita itu sadar men kalau di sana luar sana masih banyak cewek-cewek cantik yang bisa berkesempatan untuk mendapatkan kita jadi nggak hanya mantan-mantan kita yang cantik sehingga kita nggak bisa move on itu itu sangat bodoh banget masuk aku sih masih masih ada di dalam bayang-bayang kenangan dan sekarang ternyata hujan men, hujan membawa romantisan tersendiri lagi aku nah ini bisa jadi tip nih buat kalian yang ingin move on dari mantan kalian sebisa mungkin kalau cewek ya lihat cowok-cowok ganteng, kalau cowok itu sering-seringlah lihat cewek-cewek cantik entah itu di Instagram, di Twitter atau secara live langsung kita dekati mereka kalau kita kayak semacam memberikan kesempatan kepada mereka buat mendapatkan sosok seperti kita karena mantan adalah seorang yang telah menyanyiakan kita, telah menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan seorang terbaik seorang yang the best kayak kita kita lihat di Twitter karena ini malam minggu biasanya kayak ada hashtag-hashtag yang trending gitu kan nah disini ternyata ada oh malam minggu love story, love story, coba kita lihat di love story nah ini kan tuh kan ada jajah cantik men, kita lihat dan kita baca satu ke satu baiklah teman-teman langsung aja kita lihat di Twitter ini, ini pakai headset ya biar karena disana masih hujan setelahnya biar-biar terlalu lebih kena gitu lah ya ini langsung aja kita dari pertama Winda Geraldine beneran banyak yang terlalu mondar-mandir buat aku yang ingin menetap it's me gitu, love story oke kita coba lihat hukumnya udah lumayan ya, lumayan lanjut lagi dari it's me it's me, aku berharap jodohku ada diantara kalian hahaha ya 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 ini cece semua memang sengaja kita ambil yang cewek ini adalah yang merek-merek yang ini hmm waduh waduh oke oke lanjut dari onta dari noctavin ok kita lihat juga fotonya dan ternyata wow ini cece yang wow lanjut dari afifah ya Allah aku gak put mau ikut ini aja world story kayaknya keren nih kita liat foto nya ini kayak ada semacam manis-manisnya gitu ya bukan hahaha oke lanjut dari Rare musim hujan jaga kesehatan biar gak sakit makannya banyak kalau makan sendiri gak mau nanti aku yang membeli kalau makan sendiri gak mau nanti aku yang membeli oke terima kasih perhatiannya lumayan lah kamu gak perlu menemani aku kamu 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 ya apa lanjut dari G jodoh pun nyelit atau belum lahir ya jodoh pun nyelit atau belum lahir ya oke mbak usia tahun sekitar ya belasan tahun 2020 kalau misalkan belum lahir berarti artinya dia sukanya sama anak kecil fedofil oke mbak jodoh kamu udah lahir dan tentu aja belum ketemu aja gitu lanjut dari Vero lanjut kebanyakan cewek yang kumisun itu manis kok dan lanjut dari ayem assalamualaikum bosen gak liat mukaku yang ada di love story terus bosen gak ya coba kita liat cantik mbak gak bosen gak bosen oke lanjut dari arab arab p2 unicorn cari jodoh mandang fisik aku murid diem love story oke coba kita liat fotonya senyumnya cahaya cahaya kalau pose itu fotonya sering gak jelas gitu ya lanjut dari shayla minum dulu deh minum dulu udah capek aku harus kasih sayang harus kasih sayang oke mbak mbaknya minum es teh lanjut dari shayla aku diem cahayanya terang banget kaya masa depan kita ini kaya masih anak kecil gitu ya masih kaya 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 apa ya lanjut dari shayla nam mau ikutan tapi udah telat ya udah gak jadi mayan lah mayan lah mayan lah ya masuk masuk lanjut dari cipa ikutan love story mulu hashtag ini dan kita liat fotonya ini kaya kaya siapa ya kaya kaya city cipi ms ya kenalan ya temen aku dari noting lu tiap fp mumpung gak hujan gak mau jalan nih dan kemana mau nunggu terus kamu ada dimandu ya lumayan masuk lanjut dari via adakah jodoh yang adakah jodoh via yang nyantol disini oke mbak via hahaha gak tau mbak gak tau ya pasti gak tau lah lanjut dari pina kata-kata orang mukaku emang judas tapi kalau kita udah kenal aku jadi orang yang menenangkan kok beneran dah jadi kenalan aja dulu siapa tau jodoh mayan gak ya mayan gak ya kata mbak pina 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 kenapa 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 nama ini ada pimpinnya oke lanjut dari ros gak punya love story dari 2016 dan sekarang udah 2020 aja gini amat ya hahaha oh ya ini jumlah menaun ya 2016 sampai 2019 3 tahun 2020 hampir 4 tahun mbaknya oke lanjut dari flyolai ipiut 1 penasaran hashtag love story kak radenrauf dapet gak ya oke oke hahaha manis-manis jabi gitu ya radenrauf itu siapa nanti kita akan lihat radenrauf itu siapa nanti kita akan lihat radenrauf itu siapa kita akan cari dari it's me it's me tadi it's me oh itu i am tadi malming apaan sih malming ya kayak kita tahu malming itu ya malam minggu hahaha oh jadi dia itu seolah-olah gak kenal karena gak pernah merasakan malming itu adanya sub-mind ini lanjut dari dita damayanti malam minggu pertama di 2020 udah dibuat ambiar oleh harapan sendiri dibuat ambiar wah ini masih dedek-dedek kecil bocil ya dan masih dan dibuat ambiar ini sekarang anak-anak kecil-kecil udah ambiar 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 karena dibuat oleh harapan sendiri kadang harapan kita itu yang bisa membuat kita sakit gitu karena seorang pernah mengatakan bahwa yang membuat kita sakit adalah harapan impian kalau kita tidak mencapai impian tersebut tapi kalau bisa mencapai impian tersebut atau harapan tersebut iya tentu saja bahagia dong twitter nih om betul lah yuk nih cewek yang baru aja gabung di twitter aja langsung aja kayak semacam cewek-cewek sekarang itu kayak dia yang mulai gitu hari maunya disayang gak mau ikutan loh story tapi mau ngasih tahu aja kalau selfie pakai kamera iphone 6s masih bagus kok makasih om oke iphone 6s yang tentu aja bagus karena ini kita ngerekam pakai HP Xiaomi aja udah kayak gini apalagi pakai iphone 6s iphone iphone lanjut dari vivi fadilla bersyukur acara tadi ya vivi fadilla jadi kamu mau pilih cyanida pesticida atau aku yang selalu ada hahaha aku pilih aku pilih aku pilih kamu yang selalu ada untuk ngasih pesticida gitu ya biar aku mati gitu hahaha oke dari aku adalah gak peduli ibu kota pindah kemana yang penting ibu kita besanan hahaha hahaha ini keren ini keren ini keren ini keren coba kita lihat secara detail gitu ya calon mantu dari ibu aku gitu ini ini senyum-senyum ini senyum-senyum keren gitu ini senyum-senyum ini 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 tuh apa itu jadi nothing 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 king malam minggu terakhir di 2019 jalan yuk ini ayo 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 neng neng siapa neng ya nothing ya nothing ayo kita kemana gitu lanjut dari bukan sedgel, ikutan love story biar di RT Om Aub Queen Kitty, awal tahun masih sendiri lanjut dari si manis gula jawa Assalamualaikum, jangan bosen ya dan kita lihat fotonya men ini tuh kayak di Twitter itu banyak orang yang pasang untuk foto-foto jadi emang hiburan banget pokoknya kalau di Twitter lah pokoknya juara lah kita lanjut dari timun mas, tak kenal maka tak sayang, oke kita kenalan berarti ini aja kenalan, kode keras nih buat kenalan lasting aja kenalan, oke timun, timun up timun, timun, timun up kemudian dari VIA, permisi silina gemes mau lewat serina gemes, serina gemes, serina gemes coba kita lihat serina gemes kita lumayan lah ya, lumayan 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 oke lanjut dari salam istri idaman wow, siapa tau udah pacar di Twitter, love story itu kan banyak sekali cewek-cewek yang ngarut dapet pacar, sekarang cewek-cewek agresif lanjut dari mbak gendut, CIE pada nyari selingguan eh pasangan dan aku jujur aja aku gak terlalu percaya kalau misalkan cewek-cewek yang nge-tweet kayak gini itu gak punya pacar pada sebenernya ini karena mungkin pacarnya itu gak puteran aja, sehingga dia kayak bebas gitu kayak seolah-olah kayak cari-cari selingguan gitu ya Susannya sih gitu gak apa-apa kan Susan lanjut dari Faninur27, obat paling bujarab nih apa? apa sih? ooooooh iya 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 ini kayak semacam ulti-ulti calon ini gak tau kenapa kalau lihat cewek pake mukma itu kayak dia itu makin cantik kayak dia itu makin soleh kayak dia itu makin kayak bidadari kayak malikat subuh gitu ini bebas nggak mau diketang ini kayak anak kecil ini kayak di tempat yang aku tau ini kayak telaga warna ya ini di warna sopo ini kayaknya di warna sopo ini nggak ingin diketang iya mbak aku nggak mau menekan kamu lanjut dari Cindy love story malam minggu gabut nih iseng iseng ikutan nih ya om dedegan nih suku-suku dapet temen ngopi hahaha ini jomblo juga cantik cantik boleh deh boleh tapi sayang aku nggak ini ya nggak aktif di twitter lanjut dari Kiki Aryanti Elhana Sabtu pertama 2020 tiba ke podowai koyok sing wish wish war story hahaha ini kenapa disini banyak temen-temen cewek-cewek yang gabut yang jomblo yang menawarkan diri untuk kayak semacam ayo kenalan nih ajak aku main dong yuk kita kejadian yuk 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 kita metualan yuk metualan lanjut dari Iki ini kenapa kok layar kamera penuh muka semua ya ampun deh karena aku tuh hahaha ya karena cewek-cewek itu sering banget selfie-selfie sampai berpukul kali berjuta-juta kali gitu dan hanya mendapatkan satu muka foto yang nantinya akan di posting dan ini mungkin yang di posting lanjut dari Melinda aku ingin punya nomor whatsapp jodohku nomor whatsapp jodoh kamu terus nanti kalo 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 dapet gini mau kamu chattingin setiap hari kamu ingetin buat makan nih lanjut dari chan misi nebang lewat oke monggo 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 hahaha mbak chan misi nebang lewat oke lanjut dari NRLYIND udah lama gak holiday sekali holiday ke tempat yang deket pastori oh ini ini oh ini kayak di luar negeri ya oh terus gak tau sih aku ini dimana gak tau lanjut dari vijetania hey aku tuh nyariin kamu eh kamu nya disini ya aku emang disini yah masuk 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 ke troli kita dari rasa stroberi malam minggu terakhir nih beneran gak ada yang mengajak malam minggu pertama yuk 20 apa hmm hmm ayo lah ya ayo yuk lanjut dari ajeng safira suka metal suka hitam love story oh ini nih aku tau nih ini nih kayak kayak dia itu kayak pasti nonton pikipiknya dia Bang Gimo ini ada fans lo nih disini lanjut dari ayo lo ayo lo ayo lo banyakin holiday ah sendiri juga gak apa-apa yang penting meluncur selalu smile bener sih yang penting yang ngapain sih menghibur diri kok sama orang lain gitu mengharuskan diri sama orang lain kan gak banget sih kalo pengen menghibur diri ya yaudah ajak diri sendiri kamu sepenuhnya feeling good disitu enjoy tapi 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 aku mau kok kalau diajak sama kamu ini kayak manis gitu oke dari rendi rohmawati love story capek ah dikecewain terus capek ah dikecewain terus capek ah dikecewain terus capek ah kita kan untuk eh muka-muka capek karena dikecewakan gitu ya ya jangan bisa bisa lagi temut-temut oke dari mbak kita siapa tahu tahun 2020 gak jumpel lagi amin jumpel lagi amin mbak kita oke lanjut dari milah kunci RDR adalah percaya aku percaya dia gak selingkuh dia percaya gak bakal ketahuan hahaha ini bagi cek 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 yang macam kayak gini RDR itu gak gak enak banget ya kalian itu menjalin relasi jangan lompongan kalau kalian pengen jaga commitment ya maka salah sih cuma terbaiknya yang deket-deket aja lah jangan jauh-jauh sesuai kalau udah kenal udah udah jadian terus lalu aja LDR-an berjaga commitment lanjut dari Vira 2016 mau berakhir gak ada yang mau kealangan sama gue apa aku mau sih lanjut dari gak jelas love story aku yang mencindai seterus hati kamu membalasnya dengan secara canda hahaha ini juga masih kecil nih anak-anak kecil-kecil sekarang kok kayak gini ya dari Chris Diana aku suka selfie tapi suka lupa diri kalau pacar orang menghadiri hahaha ini kayak semacam pelakor gitu ya pelakor pelakor tapi tapi ini mukanya emang emang keren sih buat menjiwai hal-hal seperti itu ini dari gadismu mami tergedes deh kisah cinta itu bukan cuma sama pacar aja ya ya bener bener ini sama ibunya ya coba kita lihat wooo ini mah keren ini udah keren sayang sama ibu ini calon mantu hidangan banget lanjut dari it's me it's me lagi ya lebih nyaman sama yang gue maris oke aku aku maris beneran aku maris aku mah ya suatu ketika aku itu aku maris aku maris buk kalau ini ini cantik sih ini aku ini aku ini aku banget lah dari nes ikutan love story biar siapa tahu malam minggu pertama di 2020 nanti ada yang ajakin jalan tapi kamu rebahan harus kamu pengen diajak jalan gitu kamu suka rebahan yang gini ini banyak sih suka yang bagi banyak dari anis itu ya dari free jodoh boleh nggak boleh kalau bisa gitu minta aja sama yang punya gitu yang punya siapa Allah gitu yang punya siapa Tuhan yang punya siapa yang punya Tadir gitu kamu boleh order aku aja nih ini order aku aja ini kenapa ada tahun-tahunnya ya dari si manis gula jawa awalnya aku didawarkan bahagia tapi akhirnya berujung buka wuuu hehehehe ya masuk lah masuk 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 lanjut lanjut oh iya ini kita akan cari tentang Raden Rakuf siapa sih Raden Rakuf yang hashtagnya ini love story ini bisa menjadi semacam ayo aku ikutan love story Raden Rakuf biar aku nanti dapat berkualang biar aku nanti dapat kayak semacam jodoh disini gitu ecee-cee kenapa banyak banget yang ikut disini kita akan cari dan Raden Rakuf kita dapatkan IGnya IGnya ad Raden Rakuf twitter juga sama hot daddy oh iya kayak udah punya istri gitu share tips relationship di youtube dalam konten galau malam Jumat konten galau malam Jumat konten galau malam Jumat jadi galau nya itu gak malam minggu tapi malam Jumat aku tau karena dia udah nikah mesti jadi galauan orang yang udah nikah itu kalau malam Jumat gak ada yang berminu gak bisa sunah rasul gitu hehehehe sorry biru jodoh love story setiap malam minggu dia yang punya biru ini biru jodoh oke itu mas Raden Rakuf lanjut aja di segal mutia 2019 kemarin kekondaman mulut 2020 apakah nasibnya masih sama nasib rumah yang sama dengan iya beneran jujur aja 2019 kemarin tuh hari-hari yang selain ambiar banyak orang yang ditinggal nikah banyak orang yang diputus di tengah jalan rasanya itu semacam kayak gak bisa diubahkan dengan kata-kata pokoknya sakit dan gak mau lagi terus 2019 ini juga karena banyak orang-orang yang nikah banyak sekali orang-orang yang nikah terutama setelah Agustus September ini setelah bulan Maulid kalau bulan islam bulan kemarin itu mungkin sangat berkaitan karena ketika satu suruh kemarin itu adalah tahun tahun ini tahun apa namanya tahun 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 wawu kalau dalam tahun terjawa itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan kayak semacam gak boleh hajatan gak boleh gak boleh nikah gitu dan itu mungkin akan sangat relevan dengan banyaknya orang yang diputus karena terjadinya pernikahan yang di tahun 2019 ini sebelum September itu itu banyak banget yang nikah terus kalau yang setelah Agustus setelah September itu bulan-bulan setelah Maulid di rentan waktunya itu saya sebelum suruh itu nikah banyak banget terus setelah suruh setelah Maulid banyak juga yang nikah sampai sekarang dan di 2020 ini gak tahu apakah kita akan masih sama yakni kita mengkondangan-kondangan saja dan kapan kita pasti akan ditanya kapan dikondangin dikondangin kondang adalah kondang itu kalau dalam jawa adalah artinya kayak semacam terkenal jadi kondangan itu adalah memperkenalkan menjadikan orang yang nikah itu terkenal jadi disini ada salah satu solusinya gak perlu kok dikondangin kita kondang dengan sendirinya yakni dengan apa dengan kita berkarya kita kita biar terkenal itu semacam solusi biar kalian ketika kalian ditanya kondanganmu lu apa dikondangin kita jawab gak perlu dikondangin kita udah kondang kok oke itu temen-temen tips yang dari aku lanjut dari Ceria Yulianti kenalin om aku dari Palembang udah siap jadi istri hahaha banyak banget cewek-cewek yang memperkenalkan diri menawarkan diri untuk dinikahi sekarang emang cewek lebih agresif lanjut dari Depira kalau story ya udah aku bosan gak punya pacar kayak gini kamu dan gak punya pacar aku kan gak percaya cek-cek cantik yang gini itu gak punya pacar atau mungkin juga berpengaruh ya ya mungkin kayak gini cowok yang memandang cewek cantik itu kayak semacam mempunyai perseksi wah dia pasti udah punya pacar udah punya cowok makanya dia kayak semacam mentalnya takut down dulu makanya kalian cantiknya jangan terlalu cantik biar kita bisa pdk kalian bisa DM aku di instagram ulha suarji kalau gitu kan kalau twitter aku gak begitu mengikuti lanjut dari jenny mpng ini bukan jenny blackpng tapi jenny mpng ada ranting ada kayu i'm nothing without you eh hehehe lanjut dari sayangku dari sayangku gak tau bingung mau ngomong apa ngomong story hehehe gak tau bingung mau ngomong apa iya kamu cantik ini neng aku suka kamu boleh sama aku aja gak usah ngomong apa-apa aku tau kamu udah ya yang di jalan hati-hati yang di hati jalan-jalan jalan-jalan dari ades yang di jalan hati-hati yang di hati jalan-jalan jalan oke terima kasih temen-temen mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari cheater dengan hashtag egg love story yang mana ini tiap malam minggu katanya ini ada sebuah biru jodoh gitu yang dibuat oleh Raden Rauf di twitter aku sih gak terlalu ini ya gak terlalu gak terlalu banget-banget kayak gini cuman yang ini saya pertanyakan disini adalah kenapa cewek-cewek yang sekarang itu lebih agresif lebih kayak semacam kayak brutal gitu seolah-olah itu menjadi aku harus nawain diri aku gitu ini kenapa apakah kalian tahu kenapa silahkan kalau kalian punya pendapat kalian ketikkan di komentar kalian jawab di komentar atau mungkin kalian punya pertanyaan juga tentang cewek-cewek ini pertanyaan yang hampir sama mending kita bisa saringkan saringkan di komentar di bawah ini kalian bisa DM aku di Instagram nanti akan kita lihat dan nonton kita semacam bahas yang mungkin kita akan bahas juga kenapa terima kasih lah ya temen-temen terima kasih atas selamat menikmati terima kasih